Halo Max Bro ya, selamat siang, selamat datang di channel kesayangan kalian yaitu channel Toto Max Nah, jadi pada kesempatan di siang hari ini Max Bro ya, seperti kalian bisa lihat di samping kanan gue sekarang udah ada Fortuner ya Ini yang TRD Sport tahun 2020 Max Bro, yang pasti kalau udah datang ke Toto Max itu tentunya kita pasangin velg dan ban ya Max Nah, jadi bagi kalian yang mau cek model-model velg yang ready di kita atau ban yang ready di kita, kalian bisa cek di website resmi kita di www.automax.store ya Max Bro Dan disitu juga ada tombol Whatsappnya, kalau Max Bro mau konsultasi lebih lanjut ke Whatsapp aja Max Bro ya, sama admin-admin kita, oke Nah, tadi setelah fittingnya, pokoknya kita tempelin velgnya spesial banget, original bukan kaleng-kaleng ya, tentunya sangat mereferensiin modifikasi buat para-para Max Bro yang mobilnya Fortuner Tapi mau bingung ganti velg apa gitu ya, jadi kalau mau lihat tampilan yang lebih lanjut, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai akhir ya, karena fitmennya yang ada di akhir, jangan di-skip Oke, gue Vincent Norman Quick Pro, selamat datang di channel Potomax Sub indo by broth3rmax Nah, ya seperti biasa, ya tadi udah sempet fitting-fitting dulu ya, pake lenso, pake SSW ya, pake view XTKMC, wah pokoknya banyak lah model-model di kita ya, jadi langsung aja pada intinya kita tempelin velg apa, disini ya Kita lihat, cak loh, nah ini kalau gue bilang sih konsep-konsep ala-ala elegan gitu Max Bro ya, kan biasa kan kalau Fortuner, Bajero, itu kebanyakan kan modifikasinya modifikasi ke arah semi-semi off-road, jadi pake velg-nya velg semi-semi off-road, pake bahannya bahan AT atau enggak bahan MT, itu kan biasanya lebih gagah, nah ini berbeda ya, ini konsepnya ala-ala elegan ya, jadi mantep banget Max Bro ya, karena apa, karena dari lihat dari sisi mobilnya aja nih, ini kayaknya mau di-upgrade ke Fortuner yang baru itu, yang Legender Max Bro ya, lu bisa lihat di depannya, ya di-upgrade ke depannya itu udah mirip banget ya, kayak Fortuner, Legender ya, dan di modif lagi, ganti velg ya, supaya tambah ganteng lagi, tambah perfect lagi, di segi eksteriornya, mantul lah pokoknya, oke, ini SSW, S386 ya, lebarnya 9, rata, pas, jadinya jatuhnya rata bodi, bener-bener rata bodi, enggak keluar, enggak masuk, ya pas aja gitu, fitmentnya rata bodi, oke, offsetnya AT-nya 18 Max Bro ya, dengan warna matte gunmetal, ya, ini warnanya matte gunmetal, jadi matte gunmetal-nya kelihatan bening ya, bukan gunmetal biasa kan, kalau gunmetal biasa kan kosong aja gitu ya, enggak ada bening-beningnya, nah, kalau matte gunmetal, ini kayak ada warna bening-bening ya Max Bro, jadi lebih cerah aja lah, dilihatnya, enak, konsepnya, finishing-nya seperti ini, ya, balang-balang begini, terus ada bolong-bolongan, ya, buat variasi-variasi lah, yang namanya velg tamtel elegan, ya kan, dan di dop-nya ada tulisan SSW, ya, ini kita pakein SSW, original Thailand, ya, mantul, keren, ya, speknya tadi udah, warnanya matte gunmetal, yang kita balut dengan ban Brickstone dweller AT, ya, ini ukurannya 265-60 ring 18 Max Bro, ya, ini karena konsep elegan, jadi kita pakein ban standar Max Bro, ya, karena dari sisi owner-nya, ya, selera owner-nya, ya, itu emang temennya konsepnya yang begini, ya, elegan-elegan gitu, selera orang yang beda-beda, tapi tetep aja, yang pasti kalo ganti velg, itu udah merubah tampilan pada mobil Lumex Bro, ya, kalo udah ganti grill, depannya ini mau dijadiin Fortuna Legender, ya, yang penting udah ganti velg, udah pokoknya top Marco top lah, makanya, kalo kalian mau ngeliat fitmennya lebih lanjut, tonton terus video ini, sampe akhir, ya, oke, ya, seperti yang gue bilang, ya, yang udah dimodifikasi di mobil ini, face depannya, itu udah diganti ke Legender, ya, ini mobilnya TRD Sport, nanti rencananya, mau di fitmen belakangnya, fitmen sampingnya, juga mau disamain persis, ya, ke Fortuner Legender, ya, untuk di sisi interior, kadang dimodifikasi, hanya di bagian eksteriornya aja, ya, karena apa, karena orang ngeliatnya di bagian eksterior, ga ngeliat sampe ke dalam-dalam, seperti itu, ya, jadi kalo mau di mobil yang bener-bener keliatannya lebih enak, ya, itu di bagian eksteriornya aja, ini juga saran lah buat kalian, tapi di interior juga, kalo kalian mau ngincar kenyamanannya, ya, di dalam kokpitnya, itu bagus juga, tergantung selera masing-masing lah, ya, oke, jadi karena Mang Ade ini mau kencengin baut rodanya, ya, hati cukup aja videonya sampe disini, ya, jadi jika kalian suka video ini, kalian boleh like video ini, jika kalian kasih buka, kalian dislike, terserah kalian, dan jika kalian ada saran nih, mau modifikasi apalagi di mobil Fortuner CRD ini, kalian boleh tulis di kolom komentar, dan jika kalian butuh referensi-referensi lebih banyak masalah memodifikasi mobil, khususnya di bagian velg dan band mobil, dan referensi modifikasi di bagian velg mobil, video, kalo kalian suka bingung tuh, kalian bisa subscribe channel kita, supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari kita, Maxblow, ya, dan kalo kalian mau ngeliat promo-promo lebih lanjutnya, kalian bisa cek di Instagram kita, di tiga sini Instagram kita, oke, kalian cek promo-promo update terbaru dari kita, Maxblow, ya, ada di Instagram kita, lengkap semuanya, ya, seperti itu, oke, dan jangan lupa, kalo kalian ada memasangkan dirumah, kita ada otomax condiment, yang bisa melayani kalian, dimana aja, kapan aja, ya, alat-alat udah lengkap, jadi kita bawain, 2-3 model velg, dan bannya, bisa fitting dirumah, oke, jadi cukup videonya sampai disitu aja, gue Abin Senerawan, kami undur diri, terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax